Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Halo anak-anak hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak hebat Dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Dalam menjalankan Aktifitas di rumah Baiklah Ibu Ijem perkenalkan diri Nama ibu Nena Sisi Orti Ibu Salah satu Mahasiswa dari SDKIP Purwakarta Yang sedang menjalankan KIP Di SDN Wadukidu Purwakarta Baiklah anak-anak hebat Sebelum kita melanjutkan Kepembelajaran Kita akan membacakan doa Terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Robbizibna ilman Waruzukna fahman Saudakallahulansim Alhamdulillah Baiklah anak-anak hebat Kita lanjutkan Ke pembelajaran selanjutnya Yaitu Muatan SBDP Tentang pola irama Dengan musik ritmis Pola irama dengan musik ritmis Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak memiliki nada Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan lagu Namun Alat musik ritmis dapat menghasilkan irama Jika dimainkan secara teratur Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ini Adalah ketepatan pada irama Sampai disini Paham ya anak-anak hebat? Alat musik ritmis terdiri dari dua macam Pertama Alat musik tradisional Dan juga alat musik modern Contohnya alat musik tradisional Marakas Tamborin Gong Gendang Dan lain-lain Sedangkan alat musik modern Yaitu Berupa Triangel Drum Simbal Dan lain-lain Perhatikan pada gambar berikut ini Disini ada contoh alat musik tradisional Contohnya seperti Marakas Tamborin Dan juga Gong Marakas ini adalah alat musik ritmis Yang dimainkan dengan cara digoyang-goyang Tamborin Tamborin adalah alat musik ritmis Yang dimainkan dengan cara digoyangkan pula Teman-teman pasti sudah tahu ya Alat musik tersebut Selanjutnya Gong 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 merupakan alat musik ritmis Yang dimainkan dengan cara dipukul Nah Tentu saja Gong ini Biasanya dipakai untuk Perayaan Atau Pakelara Selain contoh alat musik ritmis tradisional Ada juga contoh alat musik ritmis modern Contohnya Triangel Drum Dan simbol Ketiga alat musik ini Dimainkan secara dipukul Dan Memakai Setik Tentunya Setiknya berbeda-beda ya Anak-anak Ada yang terbuat dari besi Dan juga Terbuat dari kayu Anak-anak Anak-anak hebat Selain ada alat musik ritmis tradisional dan modern Ternyata Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi-bunyian agota tubuh loh Semisalnya Tepuk tangan Tepuk tangan Tentakan kaki Tepuk paha Dan juga bersihul Tentunya Bunyi-bunyian tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu Perhatikan gambar berikut ini Disini ada marakas dari botol bekas Dan juga gendang dari paralon Nah Untuk marakas Kalian bisa membuat di rumah Dan juga gendang paralon Untuk gendang paralon Bisa diganti Dengan menggunakan Kaling bekas ya Anak-anak Kita dapat memanfaatkan barang bekas di sekitar kita Untuk membuat alat musik ritmis Misalnya seperti gambar di atas Nah tadi ibu sudah jelaskan ya Anak-anak hebat Kalian memahaminya ya Sebelumnya tadi ibu sudah menyampaikan tentang Alat musik ritmis Dan juga contoh-contohnya Nah sekarang Kita bernyanyi ya Anak-anak hebat Dengarkan ibu ya Ibu akan mencontohkan Lagu Kering-kering ada sepeda Ciptaan Bapak Kasur Kita menyanyikan lagu Dengan Alat musik Dari anggota tubuh Kita akan bertepuk tangan Dengarkan ya Anak-anak hebat Kering-kering-kering ada sepeda Kering-kering ada sepeda Kedahku roda tiga Kudapat dari ayah Karena rajin belajar Tok-tok-tok ada sepatu Sepatuku kulit lembu Kudapat dari ibu Kering-kering ada sepeda Dengan musik ritmis sederhana Yaitu Bertepuk tangan Seperti yang sudah Ibu contohkan Jangan lupa untuk Mengirim tugasnya Di GCR Alhamdulillah Pembelajaran Untuk hari ini Sudah selesai Mudah-mudahan Anak-anak hebat Dapat memahami Pelajaran yang telah Ibu sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat ya Anak-anak hebat Terima kasih telah menonton